Musik Pemirsa, Jakarta sebagai kota yang terbuka, kini terus berkembang. Sekalipun ada rencana pindah ibu kota, Jakarta tetap menjadi magnet. Jakarta sejak lama telah menjelma menjadi kota di mana persatuan dan kesatuan dirajut. Semua warga dari berbagai suku bangsa datang dan disambut keramahan. Namun sebagai melting pot Indonesia, Jakarta bukan tanpa masalah. Banjir, macet, polusi adalah masalah metropolitan ini. Semakin terbukanya Jakarta juga membuat ruang budaya Betawi makin menyempit. Kampung-kampung asli di Jakarta kini banyak yang sudah tergusur pembangunan. Pertanyaannya, bagaimana warga dan tanah Betawi hari ini? Pemirsa, saya Aja Turatna kembali di One on One dan seperti biasa. Selama satu jam ke depan saya akan berbincang banyak dengan tamu istimewa. Dan sudah bersama kami, Yahya Andi Saputra, budayawan Betawi, yang juga merupakan wakil ketua lembaga kebudayaan Betawi melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Bang Ajaat. Terima kasih. Berkenal untuk berbincang banyak di One on One. Ya, insya Allah. Saya tertarik dengan pakaiannya. Ini adalah pakaian Sadaria khas Betawi. Ya. Tapi kalau kita implementasikan, kemarin sempat ada isu juga ya. Sadaria ini kan berpasangan dengan kebayaan cim. Tapi kalau di sekolah, kebayaan cim dinilai terlalu sempit, seksi katanya. Sebetulnya, apa yang keliru sih Bang? Ya, semuanya enggak ada yang keliru. Baju Sadaria maupun baju encim. Itu kan bagaimana kemudian saya atau Bang Ajaat atau para pemirsa MNC ini memakainya. Kan ada kalau anak-anak generasi muda zaman sekarang, generasi milenial. Itu kan memang suka yang jangkis-jangkis. Sehingga memang kelihatannya bagi mata orang-orang tertentu, kelihatannya lebih seksi. Tapi ukuran jahitan busana, yang disebut busana encim atau busana kerancang itu, kan bisa disesuaikan. Kalau kita lihat ibu-ibu yang berumur 40-an itu, enggak ada seksi-seksinya. Malah saya melihatnya sebagai sesuatu yang indah, warnanya mencorong. Kemudian senyum mereka dengan lesung pipitnya yang menambah rasa gurih kita memandangnya. Begitu Bang Ajaat. Baik, tapi kalau berbicara tentang kebaya encim yang singsek tadi itu katanya kurang islami. Apakah sebetulnya bagaimana pemahaman kita tentang budaya? Ya, karena kan kalau kita bicara tentang sejarah, Betawi ini akulturasi dari Cina dan juga Arab. Ya. Itu kan sudut pandang, ya sekali lagi sudut pandang. Bagaimana kemudian sang pemakai itu yang memanfaatkan busana encim atau busana kerancang yang dia ukur dalam dirinya. Jadi perspektif yang seperti itu, ya saya sendiri sih memaklumi. Karena memang kan kita hidup tidak semata-mata bagaimana kita mengukur keindahan dari diri kita sendiri. Dari orang lain pun harus kita sesuaikan. Jadi buat saya, dalam pandangan saya, busana apapun jenis dan bentuknya, sebetulnya berawal-awalnya adalah pakaian kebudayaan. Dia bukan pakaian akidah. Dituntut kemudian menjadi pakaian akidah, karena memang itu tuntutan dari akidah tertentu. Yang memang haruskan dan mewajibkan menutup aurat-auratnya yang memang diharuskan, ditutupin. Begitu Bang Ajat. Baik, jadi sebetulnya tidak harus ada kontroversi ya, kalaupun diimplementasikan bagi anak-anak di sekolah begitu ya. Ya rasanya selama ini saya melihat ibu-ibu guru di sekolah, para pegawai PNS, ANS di DKI Jakarta. Itu kalau mereka menggunakan busana kebaya ncim, atau disebut kebaya kerancang juga, itu mereka bergembiraria. Bersenang hati dan rasanya lebih percaya diri. Ya gitu kira-kira. Baik, dan selanjutnya ini pertanyaan yang ingin kita coba dalami dalam one on one kali ini ya. Bicara tentang tidak soal pakaian, tapi bicara tentang Jakarta. Tapi pertanyaan kedua saya ini, Bang Yahya saya ingin sampaikan melalui Pantun nih. Ke alun-alun kota pergi berempat, ajak keluarga Bang Nana sama Pok Rini. Nah di usia Jakarta yang keempat sembilan empat, bagaimana menurut Bang Yahya Jakarta hari ini? Jadi kalau kita kaitkan dengan Pantun, melihat embun seperti permata, warna mengkilat, merah delima. Selamat ulang tahun kota Jakarta, ayo kita bangkit bersama-sama. Cakep! Bagaimana Jakarta hari ini Bang? Sebagai anak Betawi, saya kan hampir 60 tahun ya hidup di kota ini. Karena saya lahir tahun 61. Itu memang terasa betul perubahan dari proses kampung menjadi setengah kampung, menjadi kota, menjadi metropolitan. Sebagaimana yang sekarang kita saksikan ini. Di dekat kampung saya itu, dulu ada perkampungan masyarakat Betawi. Ada kampung Gebruk, ada kampung Trogong Kecil. Kemudian ada persawahan yang kita menyawah di situ. Kemudian ada perkebunan-kebun karet di situ. Maka ketika tahun 77-an itu, kawasan itu kan menjadi kawasan elit yang sangat super. Yang kita kenal sebagai kawasan elit Pondok Indah. Nah mengikuti pembangunan-pembangunan itu, infrastruktur ke berbagai tempat itu menjadi semakin asik ya. Jadi kita bisa melihat bangunan baru yang megah, hotel baru yang megah, tempat kegiatan masyarakat, ruang-ruang terbuka umum yang begitu enak kita melakukan di situ. Jadi prinsipnya, saya melihat bahwa proses dari tahun 67-an sampai masuk pada tahun sekarang ini, maka kita bisa melihat ada kemajuan-kemajuan, kesenangan-kesenangan yang bisa kita dapatkan dengan adanya infrastruktur. Infrastruktur bukan hanya infrastruktur yang dalam pembangunan, tapi dalam semua hal bisa kita saksikan. Baik, Jakarta terus tumbuh ya bang, tapi sebagai warga Jakarta tentu juga ada timbul kritik ya, karena kita tahu di Jakarta ini kan ada ketimpangan yang sangat kita bisa lihat, tidak bisa menutup mata, ada yang sudah terpinggirkan ya, orang-orang Betawi juga kan sudah jual tanahnya, katanya begitu. Dan tidak memiliki ruang lagi di Jakarta ini bagaimana bang? Sebagai anak sini, saya memang merasakan hal itu, tetapi kan enggak seluruhnya kawasan-kawasan seperti itu digesu. Berbarengan dengan, saya istilahnya ya, istilahnya itu ada mutilasi kota, tapi berbarengan juga dengan itu, fasilitas-fasilitas publik, taman kota, perkampungan-perkampungan yang mengutamakan kegiatan-kegiatan publik dibangun oleh pemerintah kota. Tapi memang yang timpang itu kita melihat dari masyarakat kota yang memperlihatkan kehidupan mereka tidak seimbang. Jadi ada kelas-kelas di dalam masyarakat dan itu sangat terasa. Ditambah lagi memang kan senantiasa mobilitas dari penghuni kota ini, begitu cepatnya, tempoh ini dia ada di sini, kemudian tempoh ini dia ada di sini, kemudian ada lagi yang datang ke sini, kemudian ada yang berpisah lagi, murah-murah ini dibangun segala macam, maka itu yang juga mempengaruhi kondisi sosial masyarakat di Jakarta yang kita cintain ini. Baik, sebagai seorang budayawan yang lahir, tumbuh di Jakarta, kita tahu bahwa di Jakarta ini ada yang kaya banget, ada yang miskin banget, harusnya seperti apa sih sebuah kota yang tadi tumbuh, menyenangkan, banyak ruang-ruang yang mengembirakan itu memang terwujud untuk semua? Impian Bang Tamrin dalam perjuangannya di Polk Serat, bahwa kelas sosial itu harus dari hari ke hari semakin dipersempit. Maka salah satu program yang utama dari Bang Tamrin dalam pidato-pidato di Polk Serat, dia mengusulkan ada perbaikan kampung, penerangan kampung, air bersih, pendidikan, dan pemenuhan rasa kebutuhan primer yang lain-lainnya. Jadi dengan membangun posisi seperti itu, diharapkan jurang yang memang menganga luar biasa itu bisa dipersempit. Sehingga kita bisa hidup secara bareng-bareng, kalau saya setuju betul dengan tak lain yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa maju kotanya, bahagia warganya. Jadi sama-sama kita menuju ke arah maju dengan bahagia itu, sehingga sekat-sekat yang saya sih mengusulan, mengusulkan kita jangan membangun pager, tapi kita bangun jembatan sebanyak-banyaknya. Jadi kira-kira seperti itu yang kita inginkan dari masyarakat kota yang katanya menjumplang sangat luar biasa itu. Baik, tadi sempat menyinggung tokoh Jakarta, tapi kalau berbicara tentang tadi ketimpangan yang masih nyata itu, kita bicara juga tentang kepemimpinan di ibu kota. Sebenarnya kan setiap tahun, setiap berganti, ini kan punya ya program-program unggulan. Menurut Bang Yaya sendiri, sebetulnya dari pemimpin ke pemimpin, apakah mereka menunjukkan komitmennya untuk menjadikan Jakarta berbudaya? Saya membaca banyak buku pada masa kolonial. Di Stad Batavia, yang kemudian pemerintah membaginya menjadi Batavia dan Omelanden, semua pemimpin dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak ada yang kepengen menyengsarakan masyarakatnya. Tetapi kita tentu saja nggak bisa kita pukul rata ya. Karena pada masa kolonial, bagaimanapun juga, itu kan kelas sosial tetap ada. Mereka yang menjadi penjajah itu kelas utama, timur asing kelas menengah, dan kita, saya, Bang Ajad saat itu, menjadi masyarakat pribumi yang ada pada level paling bawah. Itu terasa pada masa lalu. Tapi pada prinsipnya, pemimpin itu di dalam nota-nota yang mereka sampaikan dalam buku-buku pada masa kolonial, ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Realisasinya kan tentu saja bisa berbeda. Tapi ketika sesudah kemerdekaan, Jakarta ini kan tidak ada satupun pemimpin kota Jakarta ini yang menginginkan masyarakatnya sangsara. Yang ingin kotanya tertinggal jauh, kumuh, kemudian bau sampah, dan kira-kira hal-hal yang buruk seperti itu, ingin dibersihkan oleh pemerintah. Kita, saya melihat dari tahun 1955, kemudian 70-an, masa Lisa Dikin, kemudian setudah masa Orde Baru, kemudian masa Reformasi, begitu. Jadi, pemimpin semua program, memiliki program yang keren-keren untuk masyarakatnya. Cuman kan memang kalau kita bercita-cita menuju kepada angka 100, paling kondisi-kondisi yang real, yang kondisi objektif yang sebenarnya, itu kan akhirnya mempengaruhi rencana-rencana. Jadi, dalam kepatah kata, mengatakan manusia punya rencana, Tuhan punya kuasa. Kira-kira seperti itu. Baik, ya. Jadi, tidak ada satu pemimpin pun yang kalau dalam kacamata Anda yang menyengsarakan. Tapi, tentu ada yang diunggulkan lah, gitu kan. Setidaknya harus dijadikan sebagai patokan dasar. Kapan sih sebetulnya Jakarta ini punya momentum yang sangat fundamental dan sangat bersejarah sekali, begitu kan, dalam konteks pembangunannya? Saya rasa masa Sudiro itu, salah satu dimulai tonggak mengunggulkan kota ini ingin melebihi kota-kota lain. Kemudian itu diperkuat ketika masa Alisa Dikin. Nah, memang Alisa Dikin inilah sampai sekarang satu-satunya gubernur Provinsi DKI Jakarta yang artefak-artefak kebijaksanaannya itu masih dapat dirasakan oleh masyarakat di kota. dari anak muda sampai kepada yang engkong-engkong. Jadi, Alisa Dikin itulah yang paling kita rasakan dan saya kasih jempol 13 kepada Bapak Gubernur ini karena saya baca dari buku-buku yang diterbitkan pada masanya dan sesudahnya hasil-hasil dari para ahli menuliskan bukunya itu jelas betul bagaimana Ondel-Ondel yang tidak dikenal, Tanjidor yang tidak dikenal, para pemain teater tradisional Lenong, Topeng, Orkes Samra, main pukulan silat, itu tidak dikenal. Sebelumnya, artinya kurang begitu menonjol di tengah-tengah kota. Tetapi pada masanya kemudian, Lenong misalnya, itu dientaskan menjadi pertunjukan yang sangat terhormat. Dia dibawa ke Taman Ismail Marjuki, kemudian dampak dari kebijakan itu, seniman-seniman Lenong bisa menikmati layar kaca, dia tampil di televisi Republik Indonesia. Jadi, begitu seterusnya. Jadi, penganten, busana, Abang None bahkan, yang dirilis pada masa Alisa Dikin itu, itu sampai sekarang menjadi ikon. Gelanggang remaja, itu sampai sekarang menjadi ikon. Dan taman-taman seperti Taman Ismail Marjuki, museum-museum, yang dulu itu gedung-gedung mangkrak, gedung-gedung kumuh, kemudian disulap menjadi museum, atau ruang-ruang terbuka lainnya, seperti misalnya Taman Margasatwa, itu kan dibangun oleh mereka. Itu sampai sekarang, menurut saya, memang belum ada yang bisa menandingi keunggulan Bang Ali dalam program-program yang sudah dia kerjakan itu. Baik. Jadi, ada banyak hal yang sudah ditelurkan, tapi pertanyaannya kemudian, tadi kalau berbicara tentang banyak budaya-budaya yang diperkenalkan, dewasa ini, budaya Betawi ditantang untuk bisa bertahan di tengah perkembangan zaman. Tapi nanti kita akan berbicara itu, Bang Yahya. Kita akan break terlebih dahulu. Dan pemirsa, one on one masih akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.